Kita beralih ke informasi seputar Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, di mana BPKH berhasil mengumpulkan total dana haji yang dikelola mencapai Rp113 triliun pada tahun 2018. Dari total dana tersebut, dana optimalisasi yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp5,8 triliun. Diperkirakan tahun 2019 ini BPKH akan melakukan investasi langsung. Dana yang dikelola tersebut, nilai manfaat atau dana optimalisasi mengalami kenaikan 16 persen dibandingkan 2017 dengan total Rp5,8 triliun. Dana tersebut ditempatkan pada deposito dan surat berharga syariah. BPKH mengaku belum menempatkan investasi langsung dari dana optimalisasi, namun tetap merencanakan akan mendorong peningkatan investasi fasilitas haji ke depan. Di tahun 2019, BPKH menargetkan dana keleolaan mencapai Rp121 triliun, dengan komposisi 50 persen di BPS, BPIH, dan 50 persen di investasi. Ya, 2018 itu belum ada investasi langsung sama sekali. Memang targetnya baru 2019. Belum ada investasi langsung, yang ada baru investasi atau penempatan dana di Kustu, dan juga investasi surat berharga apakah SPSN atau sebuah korporasi juga ada. Kita juga menempatkan.